Terima kasih Anda masih bersama kami, Pemirsa Kejaksaan Agung menunjuk 15 jaksa untuk meneliti berkas perkara kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Panji Kumilang. Penelitian rencananya akan dilakukan selama 2 pekan sebelum berkas perkara dinyatakan naik status menjadi P21. Kejaksaan Agung telah menunjuk 15 jaksa untuk ditugaskan meneliti berkas perkara terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Kumilang. Kelima belas jaksa diberikan waktu 14 hari sebelum Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara lengkap dan kasus berlanjut ke proses persidangan. Sementara itu Kejaksaan Agung hingga kini masih mempertimbangkan lokasi persidangan tersangka Panji Kumilang dengan melihat aspek keamanan. Sebelumnya Direktora Tindak Pidana Umum Bares Krimpolri telah menyerahkan berkas perkara Panji Kumilang ke Kejaksaan Agung Rabu lalu. Hal itu dilakukan usai tim penyidik menyatakan berkas perkara sudah lengkap setelah memeriksa 41 saksi serta 18 saksi ahli. Dari Jakarta, tim Liputan AINews melaporkan. Pemirsa BMKG memprediksi suhu udara akan memanas akibat L-Nino di bulan Juli hingga September nanti. Anda pemirsa perlu menjaga kondisi tubuh agar terhindar dari gangguan kesehatan. Hidup di negara beriklim tropis membuat masyarakat Indonesia terbiasa dengan suhu udara panas. Namun jika membiarkan suhu tubuh terus meningkat dapat menyebabkan berbagai resiko gangguan kesehatan mulai dari dehidrasi hingga heat stroke. Seperti hal yang disampaikan dalam situs resmi Kementerian Kesehatan tentang himbawan meningkatkan kewaspadaan saat melakukan aktivitas seluruh ruangan saat cuaca panas menyerang, masyarakat diharapkan bampu mempunyai kesadaran akan pentingan penjagaan agar terhindar dari dampak cuaca panas ekstrim. Di tahap awal panas ekstrim itu dengan peningkatan suhu yang cukup signifikan badan kita itu masih bisa adaptasi. Tapi pada satu titik sebagian orang akan mulai merasakan agak pusing, mual, muntah, sakit kepala. Kalau kondisi ini dibiarkan dia bisa berlanjut lagi ke gangguan yang lebih serius. Misal muscle cramp, ada sebagian yang sampai halusinasi, hal-hal ini yang kita tidak ingin terjadi ke masyarakat. Sehingga kita harapkan pertama jangan sampai kita dehidrasi. Kedua pakaiannya disesuaikan. Gunakan pakaian yang tidak menyimpan keringat. Yang ketiga kurangi konsumsi kafein dan gula. Keempat tambahkan konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang kelima, biarkan kompres kalau misalnya lagi di rumah atau kalau lagi di perjalanan bawa plaster kompres sejuk. Menyikapi situasi tersebut, banyak cara yang bisa dilakukan untuk menjaga suhu tubuh tetap terjaga. Salah satunya dengan menggunakan plaster kompres sejuk. Untuk menjaga kondisi tubuhku di cuaca yang seperti ini, aku memastikan tubuhku terhidrasi dengan baik, dengan perbanyak air putih dan juga olahraga yang cukup. Nah, untuk aktivitas di luar ruangan, biasanya aku selalu sedia plaster kompres sejuk Bye Bye Fever. Untuk bantu aku lebih nyaman di cuaca panas seperti ini, hidrodel sejuknya terasa hingga 10 jam. Jadi, mau aktivitas di cuaca panas pun auto jadi adem dan nyaman.